Kemelut tahta naga bagian 1 jilid 24 tamat. Matuyong Cheng bersinar-sinar, bibirnya menyunggingkan senyuman, dan ia bergumam, Selamat jalan saudara-saudaraku yang budiman. Mudah-mudahan kalian akan kerasan di tempat kalian yang baru. Lah benar-benar santai menikmati pemandangan itu, sambil makan minum. Tidak ada yang lebih berarti baginya kecuali semakin kokohnya kekuasaannya, dengan care apapun. Tidak lama kemudian, Haplun, Panglima Kiyubun Tetok, berlutut di hadapannya dan melaporkan bahwa semua sudah dibereskan sesuai dengan perintah, tidak tersisa seorang pun. Tentang jumlah prajurit yang tewas, Haplun tidak melaporkannya, sebab Tahu bahwa hal itu tidak disukai Kaisar. Prajurit kan memang digaji untuk mampus. Yang Cheng tertawa puas mendengar laporan itu, sedangkan Haplun meremang bulu tengkutnya. Sedang liong ketoh lain lagi. Dengan muka berseri-seri ia suguhkan secawan arak ke hadapan Kaisar, sambil berkata, Hamba mengucapkan selamat, tuanku. Kini habislah orang-orang yang selalu mengusik tuanku dengan tuntutan-tuntutan mereka yang tidak masuk akal. Sekali lagi, selamat, tuanku. Yang Cheng menerima cawan itu dan diteguknya dengan amat puas. Kalau musuh-musuh dalam negeri sudah dibereskan, ia akan segera memukul keluar perbatasan untuk meluaskan wilayah. Jing Hai harus diamankan, suku-suku di Asia Tengah harus ditundukan seperti zaman dinasti Tong dulu. Tibet yang cuma setengah takluk akan dibuatnya jadi takluk sepenuhnya. Anam juga harus diberi jawaran karena upetinya sering terlambat datang, mentang-mentang sudah punya teman baru. Perancis. Makau akan dibiarkan dulu, sebab Portugis yang bercokol di sana dianggapnya masih berguna. Setelah itu, tiba gilirannya untuk menggasak musuh-musuh lama, Rusia di utara dan Jepang di timur. Hem, kerajaanku kelak akan lebih luas dari yang pernah digelar oleh Jengis Hakan. Seteguk lagi ia menikmati araknya, lalu kepada seorang pelayan tua yang menjadi jurutuisnya, ia bertanya, apakah surat untuk panglima-panglima di provinsi sudah kau kirimkan? Sudah hamba kirimkan dengan penunggang-penunggang kuda tercepat, tuanku, sahut si jurutulis. Sekarang tentu sudah tiba di tangan para panglima di provinsi-provinsi. Yang Ceng tersenyum puas dan mengangguk-angguk. Ternyaya, pada air yang sama Yang Ceng juga membuat gebrakan di seluruh negeri, termasuk di liatong wilayah asal orang-orang Manchu sendiri. Itu disebutnya pembersihan. Bukan saja para pendekar penentang Jang. Ditangkap, juga para sastrawan atau pujangga yang syairnya-syairnya dianggap menggoyahkan kesejahteraan dan keamanan, semua dibabat sekali. Di antara pujangga terkenal yang ikut dibabat itu termasuk Luliuliang, ayah dari Lusenio, sahabat Karib Yang Ceng sendiri di masa muda. Tapi Golok Al-Kojo cuma bergerak dari atas, tak kenal sahabat atau bukan sahabat. Perlawanan timbul, namun perlawanan yang tidak kompak karena bergerak sendiri-sendiri, maklumlah mereka tidak siap akan adanya pembersihan itu. Sebaliknya tentang pemerintah keluar semua dengan kekuatan penuh. Maka perlawanan pun dapat dihabisi dengan gampang. Darah tertumpah di seluruh negeri. Namun penghancuran terbesar terjadi di Gunung Siong San, tempat berdirinya kuil Siao Lim Si, yang dianggap sebagai sumber tuntutan penghapusan diskriminasi itu. Laksaan tentara dikerahkan. Pun Bu HW Sio dan para pendeta Siao IIM Si melawan dengan gigih, namun perlawanan itu dipatahkan dengan makan korban jiwa bertumpuk-tumpuk di kedua belah pihak. Lalu api dinyalakan, Siao Lim Si habis menjadi abu, termasuk pun Bu HW Sio dan pendeta-pendeta yang bertahan di situ. Praktis sekali Keryang Cheng memperabukan gurunya dan saudara-saudara seperguruannya. Sebagian besar pendeta-pendela Siao Lim Si berhasil melarikan diri untuk menyelamatkan kitab-kitab berharga, kitab agama maupun kitab silat. Mereka lari ke selatan, ke kuil Siao Lim Si cabang Hokian. Kejutan yang dilakukan Yang Cheng itu memang berhasil mengkocar-kacirkan perlawanan dalam negeri. Para penentang kehilangan sebagian besar dari kekuatan mereka, dan kekuatan yang terpecah-pecah itu bukan lagi ancaman yang berarti melainkan hanya gangguan-gangguan kecil. Lalu Matthew Serigala Yang Cheng mulai menoleh ke HWI Ong Pang. K.I.A.U.S.I.O.I.M.P. dianggap yang keladi tuntutan tidak masuk akal, maka HWI Ong Pang kebagian tuduhan komplotan pangeran inti atau persembunyian para buronan. Tanda bintang. Hang Tian Lo sudah menjadi tempat yang menakutkan. Di situ hanya ada puing-puing dan mayat-mayat. Ketika malam tiba, tempat itu menjadi seperti tidak ada orang lewat, sebab mereka takut diganggu hantu penasaran. Orang-orang yang kemarin masih berbangga bagai sahabat lama si Liong Chu, sekarang bergelempangan beku dengan malangnya. Ketika malam makin sepi, tiba-tiba salah satu mayat itu bergerak-gerak sedikit, lalu duduk dan akhirnya berdiri. Terlihatlah kemudian bentuk tubuhnya yang tinggi besar, muka hitam dan kepala gundul. Pakaiannya sudah robek. Robek atau terbakar api sebagian, namun masih bisa dikenali sebagai jubah pendeta berwarna kelabu. Pun seng HWI Ong, ternyata ia tidak mati. Dalam pertempuran tadi dia roboh luka-luka, namun lawan-lawannya mengira ia sudah mati sehingga tubuhnya tidak diusik lagi. Maka nyawanya itu benar-benar nyawa saringan. Begitu ia siuman, matanya diseguhi pemandangan mengerikan di sekitarnya, dan hidungnya dipaksa mencumbau daging bakar yang tidak merangsang selera. Sebab itu bukan daging kambing atau lembu, melainkan daging manusia. Darah pun seng HWI Ong menghangat. Ia sudah mendapat jawaban untuk kebimbangannya selama ini. Yang Cheng sudah menjawab. Janjinya keadilan dan kesederajatan, yang diberikannya kematian dan kewancuran. Ingin rasanya pun seng HWI Ong mencekik Yang Cheng malam itu juga, namun akal sehatnya memperingatkan bahwa itu percuma. Keadaan takkan tertolong. Yang Cheng pasti akan berlindung di belakang barlesan pengawalnya. Yang berlapis-lapis. Amukan pun seng HWI Ong takkan berarti lain daripada bunuh diri. Akhirnya pun seng HWI Ong dapat menemukan akal sehatnya. Bukan sekarang, tapi kelak, murid durhaka itu akan menerima ganjarannya. Dengan badan terasa remuk, pun seng HWI Ong berjalan tertatih-tatih meninggalkan tempat itulah memilih lorong-lorong yang sunyi, kadang-kadang harus bersembunyi kalau berpapasan dengan prajurit peronda. Dalam keadaan tiga perempat mati seperti itu, pun seng HWI Ong sadar bahwa seorang prajurit yang berilmu silat paling rendah pun akan bisa membunuhnya dengan satu bacokan saja. Menjelang fajar, pun seng HWI Ong berhasil menerobos keluar tembok kota Pak Hia dengan kero merayat lewat saluran air kotor. Tiba di luar kota, barulah ia dapat duduk dengan tenang, berusaha memulihkan kekuatan tubuhnya, sambil memikirkan rencana selanjutnya. Aku harus kembal ke siang san. Unfuk memberi tahu kepada pun bu suheng bahwa yang ceng tidak bisa diharap lagi. Sama sekali ia belum tahu bahwa kuil itu juga sudah jadi abu bersama pun bu HWI Ong dan ratusan pendeta lainnya. Hari kejadiannya sama dengan hari pembantayan di Hang Tian Lo. Pada saat Hang Tian Lo menjadi obol raksasa, hari itu juga kuil Xiao Lim Si menjadi krematorium raksasa. Ketika kemudian pun seng HWI Ong mulai berjalan lagi, ia melihat di sepanjang jalan banyak didirikan pos-pos pengawasan yang dikawal ketat. Orang-orang yang berlalu lalang diperiksa, yang mencurigakan langsung ditangkap. Rupanya Yong Cheng ingin pembersihannya benar-benar berhasil, tidak setengah-setengah. Pun seng HWI Ong tidak berani lewat jalan besar, itu sama saja dengan mencari penyakitlah berjalan menyusup-nyusup hutan, menyusuri ladang-ladang dan jalan setapak, menuruni dan merambat naik lereng-lereng berbatu tajam. Akhirnya ia memasuki wilayah Ho Lam. Firasatnya semaklen tidak enak karena dekat ke Siang San, terlihat penjagaan tentara kerajaan yang semakin ketat. Di mana-mana yang kelihatan hanyalah orang-orang berseragam merah-biru yang kepalanya memakai caping-caping berhias benang merah, tangan memanggul tomba atau pedang. Karena dorongan rasa ingin tahunya, ia memutuskan untuk masuk kota Tenghang untuk mencari keterangan, yang sedikit menyerempet bahaya. Dengan menyamar sebagai seorang bungkut yang kepalanya memakai caping petani ia tertatih-tatih mendekati pintu gerbang kota Tenghang yang dijaga sekelompok prajurit bersenjata lengkap. Ternyata prajurit-prajurit itu cerdik juga menggunakan kesempatan. Asal kelihatan ada seorang lewat yang nampaknya berduit, orang itu segera dihentikan dan dituduh dicurigai sebagai pemberontak dan diancam masuk penjara. Daripada masuk penjara, orang-orang itu lebih suka merogoh kantor untuk menyua para penjaga, lalu mereka dibiarkan lewat. Dengan demikian pembersihan yang dilakukan Yang Cheng itu pun memberikan tambahan rejeki kepada para prajurit. Orang lewat yang kelihatannya tak berduit. Dibiarkan lewat begitu saja. Meskipun tetap diawasi dengan tajam. Dari mereka, apanya yang bayis diperas? Sambil berjalan, diam-diam pun Seng HWSO menghitung bahwa untuk beberapa tahun mendatang, kekuasaan Yang Cheng akan tetap kokoh. Lalu pun Seng HWSO ingat seorang murid siau limpai lainnya, Ni Keng Giau, yang menjadi panglima tertinggi kekaisaran. Mungkinkah Ni Keng Giau kelak bayis dibujuk berbalik melawan Yong Cheng? Ataukah Ni Keng Giau jangan-jangan sudah sama busuknya dengan kakak seperguruannya? Pun Seng HWSO melihat keadaan kota Tenghang jauh lebih sepi dari biasanya. Banyak pintu tertutup rapat. Ada juga warung yang buka, namun pengunjungnya sedikit sekali. Orang-orang di jalan juga sedikit. Kota itu dicekam ketakutan. Pengah pun Seng HWSO mencari-cari orang yang bayis diminta keterangan, tiba-tiba dari ujung jalan nampak seseorang yang berlari-lari kencang dengan diburu sekelompok prajurit. Hi, maling dari siyaulim si, kembalikan rot yang kau curi teriak prajurit-prajurit itu. Hati pun Senin HWSO jadi panas, mana ada orang siyaulim si mencuri roti? Namun ketika ia memperhatikan orang yang diburu itu, alangkah terkejutnya. Ia berjalan sempoyongan sambil menggerogoti sepotong roti murahan dengan rakusnya. Kelihatan memang betul-betul kelaparan. Yang mengejutkan, karena orang itu memakai jubah pendekta siyaulim es biarpun sudah kotor dan robek-robek, dan pun Senin HWSO mengenalnya sebagai Hiantong HWSO, murid mendi yang pun huat HWSO, adik seperguruan pun Seng HWSO. Jadi benar-benar ada seorang pendekta siyaulim pay nyolong roti. Agaknya Hiantong HWSO tidak kuat berlari lagilah tersusul. Seorang prajurit, menyerampang kakinya dengan tangkai tombak sehingga Hiantong HWSO terguling, rotinya yang sudah berkurang beberapa gigitan itu terlepas dan jatuh di jalanan yang berdebu. Namun Hiantong HWSO mati-matian berusaha meraih kembaii roti itu. Gayanya itu sungguh merupakan pemandangan tidak sedap di mata pun Seng HWSO sampai bertingkah macam itu. Lebih heran lagi, karena perwira yang memimpin pengejaran itu juga dikenalnya sebagai bekas murid siyaulim dari golongan bukan pendekta, namanya The Yan Qi. Dulu ia bersikap hormat kepada pendekta-pendekta siyaulim si, kenapa sekarang sikapnya begitu kasar? Dalam benak pun Seng HWSO tiba-tiba muncul perasaan tajam, mungkinkah wihara siyaulim si sudah menjadi Hong Feng Law kedua? Biarpun tubuhnya digebuki dan ditendangi. Hiantong HWSO tetap mati-matian berusaha meraih roti itu. Di Yan Qi itulah yang paling bersemangat menghajar, anjing gundul, kubilmu sudah ditum. Agaknya Hiantong HWSO tidak kuat berlari lagilah tersusul. Seorang prajurit menyerampang kakinya dengan tangkai tombak sehingga Hiantong HWSO terguling. Pas, kau masih juga berani berkeliaran mencuri makanan? Pun Seng HWSO terkejut mendengar ucapan itu. Lupa akan penyamarannya, tiba-tiba ia melompat maju dan sekali cengkeram saja tubuh di Yan Qi telah diangkatnya terkatung-katung di udara. Sambil mengguncang-guncang tubuh itu, ia bertanya dengan bengis, Coba ulangi kata karamu tadi, kubil mana yang sudah ditumpas dan oleh siapa? Bukan main kagetnya The Yan Qi karena ua guru yang paling ditakutinya itu tiba-tiba muncul di hadapannya dan langsung bersikap sebengis itulah bingung untuk menjawab. Mengetahui watak supeknya yang berangasan, ia khawatir kalau menjawab terang-terangan akan langsung dibanting mampus di tempat itu juga. Sementara itu, melihat munculnya Pun Seng HWSO, Lukpala Hiantong HWSO akan roti yang diperjuangkannya sejak tadilah menangis dan berkata serak, Supek, kubil kita. Telah dibakar habis oleh tentara kerajaan. Pun Bu Supek dan ratusan pendekta lainnya ikut tewas. Di Yan Qi ikut membakar dan menghancurkan kubil. Hiantong HWSO tak sempat meneruskan bicaranya, sebab seorang prajurit membacoknya mampus tanpa ampun. Pun Seng HWSO terlongong tak percaya mendengar ucapan Hiantong HWSO sebelum mati tadi. Namun sesaat kemudian, kesedihan dan kemarahanlah yang menguasai dirinya. Tubuh Dian Qi diguncangnya semakin keras, dan pertanyaannya memekakkan telinga, Benarkah itu? Benarkah itu? Titik 2. Bibir Dian Qi bukan merah namun putih, karena takutnya, namun suaranya masih keluar juga, Su,pek, sabar, aku, aku hanya menjalankan tutugas dan supek, jangan. Itu teriakan terakhir Dian Qi. Pun Seng HWSO dengan kalap memegang sepasang kaki Dian Qi lalu dipentangnya kuat-kuat. Separuh tubuh Dian Qi dilempar ke utara. Separuhnya lagi ke selatan, sedang tubuh pun Seng HWSO sendiri mandi darah sehingga tampangnya menyeramkan sekali. Prajurit-prajurit lainnya menjadi ngeri. Ketikapun Seng HWSO melangkah mendekati mereka, mereka lebih suka kabur ketakutan. Orang gila, orang gila teriak mereka. Pun Seng HWSO sendiri memang sudah diambang kegilaan karena peristiwa-peristiwa yang dialaminya berturut-turut. Lah mengejar prajurit-prajurit yang ketakutan itu. Dua prajurit yang paling belakap berhasil disambar dan kepala mereka dibenturkan satu sama lain sehingga tak. Masih belum puas, ia mengejar kencang dan satu prajurit lagi berhasil diringkusnya, lalu dilemparkan ke atas sekuat tenaganya. Tubuh malang itu melayang sampai melewati atap rumah di pinggir jalan, terhempas di bagian lain dalam keadaan patah. Pengah Pun Seng HWSO mengamuk, muncullah empat orang berseragam pengawal. Gubernuran Holem. Mereka lah jagoan-jagoan pilihan yang tanpa gentar segera mengurung Pun Seng HWSO. Dua orang dari mereka bertubuh pendek sekali, sehingga ketika berhadapan dengan Pun Seng HWSO, mereka jadi kelihatan seperti sepasang anak kucing yang manis berdiri di hadapan seekor beruang raksasa. Namun mereka bukan kucing-kucing jinak, melainkan dua bersaudara Kiki Ong dan Kibeng yang dijuluki Siang Serta Ijin, sepasang manusia pendek yang kejam. Tangan kanan masing-masing memegang sabit beracun, tangan kiri mereka berkuku panjang-panjang dan beracun pula. Tanpa gentar mereka menghadang Pun Seng HWSO. Kau pendekta Siaw Lim si tanya Kikong dengan metu yang berkedip-kedip lucu. Seperti anak-anak kecil saja mereka, namun bagi yang sudah mengenal kekejaman mereka berdua, mereka tidak kelihatan lucu lagi. Benar sahupun Seng HWSO menggemuruh. Siapa yang membakar kui itu? Jawaban Kibeng melenceng jauh dari pertanyaannya, kau harus mampus. Lucu juga orang bertubuh kecil itu menggertak Pun Seng HWSO yang tinggi besar. Namun mereka berdua bukan cuma menggertak, juga langsung turun tangan. Kedua orang pendek itu bergerak serempak dan alangkah cepatnya serangan mereka Kikong meluncur untuk membabat sepasang kaki Pun Seng HWSO dengan sabit beracunnya, sementara kuku-kuku tangan kirinya mencengkeram keselakangan Pun Seng HWSO. Sedangkan Kibeng melompat untuk menyabit leher dan mencakar mata. Ketika Pun Seng HWSO mengelak mundur, Kibeng tiba-tiba meluncur turun untuk mengincar lambung si pendekta dengan sabitnya. Kikong merendahkan tubuhnya, kelihatan hendak menyerang bagian bawah, namun tiba-tiba melompat ke atas untuk membacok kepala. Begitulah serangan mereka berganti-ganti arah dan serba tidak terduga. Kembali Pun Seng HWSO mendoyongkan tubuh. Namun ketika sepasang manusia kerdil iu hendak menyusun serangan ketiga, Pun Seng HWSO mendahului menyerang dengan sabitan telapak tangan ke lambung Kikong yang tengah melayang. Kim Kong Sao Hang, si malaikat menyapu puncak gunung. Menghadapi serangan bulasan, Kikong dan Kibong tetap bekerja dengan rapi. Mereka berlompatan berpental ke kiri kanan, yang satu mencoba memecah perhatian, yang lainnya hendak membuka serangan dari arah lain. Tetapi sekali Hang Gu Kun Hoat, silat kerbau dila, Pun Seng HWSO dibuka, maka serangannya mengalir bagaikan bendungan jebol. Itulah jurus-jurus yang hanya menyerang dan memaksa lawan memperhatikan keselamatan dirinya lebuh dulu. Semakin deras serangan Pun Seng HWSO, semakin pecah kerjasama kedua saudara itu. Kini mereka kebingungan harus melindungi nyawanya sendiri-sendiri. Memang, sedikit saja tubuh Pun Seng HWSO tergorece sabit atau kuku dua saudaraki itu, itu alamat Pun Seng HWSO bakal mampus. Tapi kedua saudara itu sulit mendapat kesempatan itu, setiap kali merekalah yang terancam oleh pukulan yang dapat mencopot kepala ataupun tulang rusuk berantakan. Maka pontang-pantinglah sepasang manusia kejam menyelamatkan hidupnya. Namun di pihak musuh masih ada dua jagoan lagi. Seorang yang berdandan sebagai tojin, imam, menanti kesempatan baik, lalu ia tiba-tiba melompat tinggi untuk menyabatkan senjatanya yang berupa hutim, kebut pertapa. Lebih dulu Pun Seng HWSO mendesak sepasang manusia pendek sampai kocar kacir, bahkan kibeng sampai terguling-guling dengan wajah pucat karena pundaknya terserempetinju si pendeta yang seberat gunung runtuh itu. Kemudian Pun Seng HWSO melompat menyongsong si tujin dengan dua tinju dijotoskan sejajar dengan tipus yang iyong jut hai, sepasang naga keluar dari lautan. Si tujin kaget sekali, karena serangannya dibarengi serangan pula. Karena tubuhnya tengah meiayang, tak ada kesempatan menghindar lagi, tukar-menukar serangan terjadi di tengah udara. Bulu-bulu huk tim si tujin memecahkan baju di pundak Pun Seng HWSO, sebaliknya sepasang tinjuk Pun Seng HWSO bersarang telak di dada si tujin. Si HWSO merasa pundaknya seperti digegit nyamuk, sebaliknya si tujin merasa dadanya dijatuhi batu sebesar kerbau dari langit. Tubuh si tujin langsung jatuh dan meringkuk di tanah seperti seekor udang. Selesai dalam segebrakan. Pun Seng HWSO kemudian dengan kalap menerjang ke arah jago gubernuran yang satu lagi. Orang itu tinggi besar, berjenggot panjang, matanya besar mencorong, mukanya merah, senjatanya golok koan tu, sehingga ia mirip. Koan Kong dalam cerita Semko. Hanya nyalinya saja yang tidak sama dengan koan kong, semuanya sudah sama. Melihat Pun Seng HWSO melangkah ke arahnya, buru-buru diletakkannya senjatanya, lalu ia berjongkok sambil memeluk kepalanya dan meratap-ratap, ampun to asuhu. Ampun to asuhu. Pun Seng HWSO jadi kesehan, maka orang itu hanyalah dibentaknya sehingga lari terbirik-birit. Sedangkan dua saudara Ki juga sudah kabur. Begitulah pempat jagoan gubernuran Holem itu pun dipukul mundur semua, kecuali si Tsu Jin yang tidak bisa mundur kalau tidak digotong. Namun ratusan para jurid kemudian muncul mengepung tempat itu. Bagaimanapun tingginya kepandaian Pun Seng HWSO, dia tidak akan bisa menerobos kepungan rapat itu, biarpun seandainya ia dapat membunuh banyak lawan. Tetapi pendeta itu rupanya sudah nekat, dengan matanya yang liat ia menatap para jurid-para jurid yang mengepungnya. Para jurid-para jurid yang paling depan menjadi ngeri melihat tatapan matu itu. Begitu Seng Komandan menyuruh menyerang, orang-orang paling depanlah yang akan mati paling dulu. Lepaskan panah teriak Seng Komandan. Perintah itu setidak-tidaknya lebih ringan daripada kalau disuruh maju dalam pertempuran jarak dekat menghadapi lawan yang demikian menakutkan. Ratusan batang panah dan lembing segera dihujankan ketubuh Pun Seng HWSO. Pendeta itu menyambar sebatang lembing untuk segera diputar kencang, menangkis semua panah dan lembing. Untunglah di antara para jurid itu tidak ada yang membawa bedil. Rupanya Yong Ceng khawatir kalau pasukan di daerah terlalu kuat akan membahayakan pemerintah pusat, maka pasukan di provinsi-provinsi tidak diperkenankan mempunyai bedil. Hanya pasukan di ibu kota serta pasukan yang sedang berperang sajalah yang boleh memanggul senjata api itu. Biarpun tidak ada bedil, toh hujan panah dan lembing yang tak habis-habisnya itu membuat Pun Seng HWSO lama-lama tangannya pegal karena harus menangkis terus. Ketika gerakannya kendor sedikit saja, sebatang panah menancap di lengan kirinya. Keparat busuk teriaknya, biarpun ia seorang pendeta. Tapi Pun Seng HWSO belum ditakdirkan mati hari itu. Ketika hampir saja ia kehabisan tenaga, muncul seorang pendeta tua dari atap rumah di pinggir jalan, turun ke dekat Pun Seng HWSO. HWSO itu beralis putih panjang, begitu juga kumis dan jenggotnya, wajahnya tidak garang seperti Pun Seng HWSO, bahkan nampak lembut. Wajahnya lebih lembut, namun ilmunya justru lebih hebat daripun Seng HWSO. Sepasang lengat jubahnya yang lebar itu melambai seperti sepasang bendera, namun menimbulkan guncangan udara yang menyapu. Rontok berpuluh-puluh panah dan lembing. Padahal lembing-lembing itu cukup berat bobotnya, namun kini tersapu seringan batang-batang jerami dihembus angin. Melihat siapa yang datang itu, Pun Seng HWSO berseru dengan perasaan meluap-luap, suheng, kuil kita, telah, telah. Penolong itu bukan lain adalah Pun HWSO yang terkenal dalam telik Kim Hang Chiang, tangan malaikat berkekuatan besar. Di kalangan persilatan, hanya ada beberapa gelintir orang yang sanggup menghadapi pukulannya. Aku sudah tahu, jawab Pun HWSO tenang. Cepat kita pergi dari sini sambil bicara, sepasang lengan jubahnya kembali berkibar menerbitkan Taufan Dasyat. Beberapa para jurid yang berdiri agak dekat bahkan terguling leboh, sementara dibu terangkat naik menutupi pemandangan. Namun tidak gampang lolos dari kepungan para jurid yang begitu banyak. Atas perintah si komandan, para para jurid kini dekat menyerbu. Dengan pedang dan tombak, bukan lagi sekedar melemparkan panah atau lembing. Sadar akan kemarahan adik seperguruannya, Pun Hong HWSO membisiki Pun Seng HWSO, sebisa-bisanya hindari pembunuhan Sute, jangan menjakan dendamu. Mereka hanya orang-orang yang diperintah, sedang yang paling bertanggung jawab jauh ada di pak hiasana. Hampir saja Pun Seng HWSO membantah bahwa para para jurid itu pun telah memeras dan mengebuki rakyat. Namun ia tidak sempat berbantahan lagi, sebab ujung-ujung senjata telah mengerumuninya dari segala jurusan. Kedua pendek tatua itu kemudian bertempur dengan hebat untuk mencari jalan keluar. Pun Hong HWSO dengan sepasang lengan jubahnya membuat barisan para jurid tumpang tindih. Pun Seng HWSO mencoba memenuhi anjuran kakak seperguruannya untuk tidak membunuh, lembing rampasannya tidak digunakan untuk menusuk, melainkan hanya mengebuk. Tetapi hanya untuk ukuran pun. Seng HWSO jauh bedanya dengan hanyanya orang lain. Banyak para jurid roboh, tidak mati, namun patah tulang rusuknya atau remuk pundaknya atau muntah darah dan seumur hidup menderita sesak nafas. Saat itu, kembali dua orang kakek-kakek seolah melayang turun dari langit, ke tengah-tengah para para jurid, dan mereka langsung merobohkan banyak orang dengan totokan-totokan kilat mereka. Kehebatan mereka tak perlu diharankan lagi, sebab merekalah ketua HWL Lyong Pang Tong Lem HOU dan si BKAS Pang Limahui Lyong Kun Pak Kiong Lyong. Dengan munculnya mereka, biarpun pasukan itu jumlahnya dilipatkan dua juga takkan berhasil membendung mereka. Berturut-turut mereka berempat melompat ke atas genteng, lalu kabur bagaikan terbang ke arah luar kota Teng Hong. Para para jurid melongo melihat empat orang itu, seolah empat dewa yang terbang saja. Ada dewa Taufan, dewa api, dewa salju dan satu dewa muka hitam yang tenaganya hebat sekali. Tiba di tembok kota, Pong Lem HOU Pak Kiong Lyong dan pun Hong HWSO segera melompat turun dengan ringannya. Tapi pun seng HWSO yang bertubuh berat dan tidak ahli dalam ilmu meringankan tubuh, tidak berani melompat begitu saja dari tempat setinggi. Itulah copot jubahnya yang lebar untuk dipegang keempat sudutnya, ialu melompat turun dengan parasut darurat itu. Maka biarpun ia sempoyongan sampai ke tanah, tetapi tidak usah harus patah kainya. Di luar kota, mereka bergabung dengan Intong serta tiga murid Sio Lim Pai yang tadinya mengikuti Pung Hong HWSO. Mereka lah Chi Sian Chi Hian dan Chi Seng HWSO. Tadinya mereka lima orang, namun yang dua orang sudah tewas di kota Yeupin, menjadi korban Hiat Tiju. Tiba di sebunah bukit belukar di luar kota Teng Hong, barulah mereka berhenti berlari. Luka-luka pun seng HWSO juga mulai diobati. Di tempat itulah pun seng HWSO bercerita tentang apa yang terjadi di Hang Tian Lo, tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Yang Cheng yang selama ini diharapkan oleh pihak Sio Lim Pai untuk menjadi raja yang baik, malahan menjadi raja yang amat bengis. Sio Lim Pai membayar mahal untuk kesalahan perhitungan ini. Maka ketika Pak Kiong Leong kemudian mengajak agar para pendeta Sio Lim Pai itu mendukung pangeran Inti saja, para pendeta itu ragu-ragu. Mereka dulu sudah tertipu oleh Yong Cheng, kini mereka khawatir tertipu lagi oleh Inti. Maka mereka menolak ajakan Pak Kiong Leong itu, dengan alasan akan lebih dulu mencari murid-murid Sio Lim Pai yang lari tercerai berai itu, untuk dikumpulkan lagi. Pak Kiong Leong paham bahwa alasan itu hanya dibuat-buat, para pendeta itu rupanya takut akan terkecoh untuk kedua kalinya. Namun urusan pendirian masing-masing, Pak Kiong Leong tidak bisa memaksa mereka untuk sependapat dengannya. Malah, dalam suatu kesempatan berbicara empat mata, pun Hong HW Sio memperingatkan Tong Lam HOU agar hati-hati dalam sikapnya mendukung Inti, juga harus hati-hati terhadap muridnya, Intong. Menurut pun Hong HW Sio, bagaimanapun Yong Cheng, Intong dan Inti berasal dari satu cetakan sehingga barangkali saja punya kesamaan dalam wartak berburuk. Namun Tong Lam HOU hanya tertawa saja mendengar peringatan itulah anggap pendeta tua itu sedang amat kecewa terhadap Yong Cheng, sehingga mencurige pula semua saudara-saudaranya Yong Cheng. Lalu Tong Lam HOU menjelaskan bahwa Intong adalah murid yang baik, sedang sifatnya yang agak kejam itu bisa dimaklumi akibat pernah disiksa dalam penjara. Nanti sifat-sifat buruk itu perlahan-lahan agar dihapuskan. Pun Hong HW Sio akhirnya hanya bias menarik-menarik nafas menghadapi kekukuh. An sikap ketua HW L Yong Pang itulah hanya berharap agar kelak HW L Yong Pang jangan sampai mengayami nasib seburuk Sio Lim Pai. Dulu kami sudah tertipu oleh Yong Cheng pikirnya. Apakah Pak Yong Go An SW Eklak juga akan terkecoh oleh Inti, dan Tong Pang Chu oleh Intong? Betapa sulitnya meyakinkan mereka. Tapi bukakah dulu kami juga sulit mengubah pandangan terhadap Yong Cheng? Pun Ho Atsute malah sampai membunuh diri di depan Tong Pang Chu hanya untuk mencegah perjalanannya ke Pak Hia. Apakah kami yang tua-tua ini harus selalu dikecoh oleh anak-anak istana itu? Sementara itu, karena mengkhawatirkan keadaan HW L Yong Pang, maka Tong Lam Hau, Pak Kiong L Yong dan Intong segera berpamitan dari pendeta-pendeta Sio Lim si itu pulang ke Tiau Im Hong. Beberapa hari kemudian, ketiga orang itu sudah masuk ke Provinsi Secuan. Pemandangan pun mulai berubah. Kalau di wilayah tengah banyak gunung dan lembah. Maka di Secuan banyak dataran rumput luas. Daerahnya subur, sehingga dijuluki Gudang Beras namun sekaligus Gudang Malapetaka. Kenapa? Sebab dalam tiap perebutan kekuasaan, Gudang Beras ini lalu dijadikan rebutan oleh pihak-pihak yang berperang. Ketika itu, Tong Lam Hau bertiga sedang berjalan perlahan lewat sebuat jalan kecil yang sepi. Di sebelah kanannya ada tebing yang hamper tegak lurus, kerapun sulit memanjat ke atas. Sedang di sebelah kiri adalah tebing sungai Tibusia yang curam. Sungai itu kecil saja, namun kalau orang sampai terjerumus ke situ pastilah mampus. Bukan mati tenggelam, tapi mati karena tubuhnya hancur oleh batu-batu tajam di dasar sungai atau di permukaan tebing. Maka biarpun gemericik sungai Busia terdengar merdu. Tak ada yang berselera untuk menjenguknya ke bawah karena takut tergelincir. Tengah ketiga orang itu berjalan enak-enak, tiba-tiba dari sebelah depan terdengar teriakan tolong, tolong. Ketiganya segera bergegas ke arah suara itu. Maka terlihatlah seseorang bergelantungan di tebing sungai Busia. Seorang yang agaknya tukang mencari kayu, sebab di pinggir jalan ada seongguk kayu bakar dan sebuah kampak. Rupanya orang itu berjalan kurang hati-hati dan tergelincir, untung tangannya sempat menyambar sebatang pohon untuk bergantung. Tetapi pohon itu pun semakin melengkung oleh beban tubuhnya, nampaknya sebentar lagi akan patah. Biar ku tolong dia, kata Tong Lam Hau. Namun Pak Kiong Liong merasa waswas. Mencurigai orang itu. Hanya saja ia tidak memberitahukan kepada Tong Lam Hau, sebab sahabatnya itu terlalu pulos, sehingga peringatannya tentu takkan digubris. Tong Lam Hau terlalu gampang mempercayai orang, apalagi orang yang kelihatan menderita. Karena Pak Kiong Liong mengkhawatirkan sahabatnya itu, maka ia mendahului Tong Lam Hau dan berkata, Biar aku saja yang menolongnya. Ah Hau, kau waspada saja keadaan sekitar sini. Tong Lam Hau pikir sama saja apakah dirinya yang menolong orang itu atau Pak Kiong Liong, pokoknya orang itu tertolong. Namun ia geli juga mendengar pesan Pak Kiong Liong untuk waspada, ia anggap Pak Kiong Liong sudah kejangkitan penyakit orang-orang Pak Hia yang selalu berperasangka kepada siapapun. Sementara itu Pak Kiong Liong dengan hati-hati juga menuruni tebing sungai itu untuk mendekati si tukang kayu. Makin dekat dan makin jelas melihat, makin curigalah Pak Kiong Liong. Pakaian orang itu memang pakaian orang desa, namun matanya tajam berkilat-kilat. Kuiite tubuhnya tidak gelap kasar seperti umumnya orang sederhana yang berada di bawah terik matahari setiap hari, melainkan halus namun kekar. Dilihatnya pula, pohon kecil tempatnya bergantung itu memang melengkung-lengkung, tapi tidak kelihatan hendak patah, menandakan orang itu mampu menguasai berat badannya. Dengan baik. Ini benar-benar tukang kayu istimewa. Sesaat setelah dekat, Pak Kiong Liong mengulurkan tangannya sambil berkata, Sahabat, peganglah tanganku. Terima kasih, sahut si tukang kayu dengan tengah-engah yang dibuat-buat. Siapakah tuan? Pak Kiong Liong berbohong untuk mencoba bagaimana reaksi orang itu. Aku tong lem hao u dari Tiau Im Hong. Bibir si tukang kayu tiba-tiba menyeringai kejam. Terima kasih atas pertolonganmu. Tangannya menyambut tuluran tangan Pak Kiong Liong, namun dengan cengkraman amat kuat yang langsung mengarah ke urat nadi yang melumpuhkan. Andai kata yang bertindak menolong tadi adalah tong lem hao u. Pasti sudah masuk perangkap. Bukan karena ilmunya rendah, namun karena tidak berperasangka apapun. Namun Pak Kiong Liong sudah waspada sejak. Semula, tenaga dalam HWL Liong Sin Kang dikerahkan sampai ke ujung jarinya. Si tukang kayu berhasil mencengkram keras tangan itu, namun kemudian ia menjerit kaget dan buru-buru menarik tangannya kembali. Rasanya seperti memegang sepotong besi merah habis dibakar. Sekaligus ia sadar bahwa perangkapnya sudah terbongkar. Ia lepaskan pegangannya dan tubuhnya meluncur turun ke sungai Busia, tapi tidak hancur terhempas karena bagaikan seekor burung saja kakinya menjejak-jejak tebing dan sampi di bawah dengan ringannya. Hem, dia sebenarnya ingin mencelakai hao u. Pikir Pak Kiong Liong lalu tubuhnya pun meluncur turun tidak kalah pesatnya untuk membekuk orang itu. Dari atas tebing, Tong Lam Hau dan Intong menyaksikan kejadian itu. Tong Lam Hau menarik napas. Hem, memang aku yang gegabah, hampir saja aku yang menjadi korban perangkap tadi. Sementara itu, dari tepian sungai Busia yang tak terlihat dari atas tebing, telah terdengar bentakan-bentakan orang bertempur. Agaknya Pak Kiong Liong tidak cuma menghadapi satu orang, melainkan tiga atau empat orang. Kata Tong Lam Hau, Intong, kita harus membantu pamanmu itu, ayo kita turun. Sementara Intong sendiri tengah tergoda oleh bisikan yang semakin keras dalam hatinya, inilah peluang emasmu. Inilah peluang emasmu. Inilah. Tiba-tiba dari atas tebing di sebelah kanan jalan itu gemuruhlah suara dua buah batu besar, sebesar kerbau bunting, meluncur ke arah guru dan murid itu. Intong, awas dalam detik-detik berbahaya itu Tong Lam Hau tetap mencemaskan nasib muridnya, ditariknya Intong masuk ke sebuah cekungan tebing yang cukup aman, lalu Tong Lam Hau sendiri mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memukul batu-batu yang nyaris meremukannya itu. Batu-batu itu berbobot ratusan kati, lagi pula meluncur dari atas sehingga kekuatannya hebat sekali. Namun Tong Lam Hau tidak memukulnya secara langsung, melainkan memotong dari samping hanya untuk mengubah sedikit arahnya. Kedua buah batu itu pun menggelundung masuk sungai busia dengan suara gemuruh. Selagi perhatian gurunya terpusat ke atas tebing, menunggu serangan berikutnya, diam-diam tangan Intong merogoh ke dalam jubahnya dan mengeluarkan sepucu pistol buatan Portugis. Pistol yang tiap hari diminyakinya, diganti bubuk mesiunya dan diisi peluru agar kalau tiba saatnya digunakan, tidak akan mengecewakan. Hanya ada satu peluru, dan tidak boleh gagal. Intong yang berada tepat di belakang gurunya itu menyembunyikan pistol di bawah lengan jubahnya yang lebar. Lalu jarinya menarik pelatuhnya. Batu-batu tadi memang tidak menggelundung sendiri, tetapi digelundungkan oleh dua orang. Anggota Hiap Ticu yang memang ditugaskan untuk membunuh ketua HWL Yongpang. Batu-batu tadi memang tidak menggelundung sendiri, tetapi digelundungkan oleh dua orang. Anggota Hiap Ticu yang memang ditugaskan untuk membunuh ketua HWL Yongpang. Dua orang di atas tebing itu kecewa bahwa Tonglem HOU selamat dari lemparan batu mereka. Tapi mereka terkeut ketika mendengar dari jalan kecil itu ada suara ledakan senjata api. Lalu terlihat tubuh ketua HWL Yongpang itu jatuh tertelungkup dengan punggung berlubang oleh peluru, namun penembaknya tidak nampak dari atas tebing, karena berada cekungan di bawah tebing. Kedua Hiap Ticu di atas tebing itu saling berpandangan, yang satu bertanya, siapa yang menembaknya? Mungkin salah satu dari teman kita. Bagus, tugas kita kali ini benar-benar sukses HWL Yongpang tanpa Tonglem HOU akan seperti ular tanpa kepala. Ayo kita turun dari jalan tadi, untuk membantu teman-teman kita membantai Pak Kiong-Liong. Kita beruntun sekali hari ini. Di jalan kecil itu, biarpun hanya habis menarik sebuah pelatuk yang begitu kecil, namun Intong merasa tenaganya terkuras habis. Itu bukan lain karena ketegangannya. Dilihatnya tubuh gurunya tertelungkup tak bernyawa. Sekilas ada juga kenangannya selama menjadi murid ketua HWL Yongpang itu. Gurunya selalu menyayanginya, menurunkan ilmunya dengan tekun, memperhatikan kemajuan ilmunya. Dan kini ia menarik pelatuk pistolnya justru di saat gurunya sedang melindunginya dari batu-batu yang jatuh dari atas tebing. Metu Intong basah juga sedikit. Gumamnya lirih, maafkan aku, suhu, Semua ini ku lakukan demi cita-citaku. Kalau aku menjadi kaisar kelak, akan ku bangun sebuah kuil termegah di negeri ini untuk menghormati arwah suhu. Memang lebih gampang membangunkan monumen untuk seorang pahlawan setelah mati, daripada menghargainya selagi masih hidup. Nasib Tong Lam H.O. ternyata sama dengan nasib sahabatnya, pun Bu H.W.S. Yoh, dihianati murid-murid terpercayanya. Tong Lam H.O. hanya sedikit lebih beruntung daripun Bu H.W.S. Yoh karena akan dibangunkan kuil termegah buat arwahnya. Setelah ia tenang ke Mba I.I., diangkatnya tubuh gurunya untuk dibawa ke Tiau Im Hang yang tidak jauh lagi. Pistolnya dibuang ke sebuah jurang. Sambil berjalan, otaknya mulai mengarang cerita apa yang akan dikatakannya kepada orang-orang H.W.L. Yongpang nanti. La berjalan terus, tak peduli di bawah sana masih kedengaran suara pertempuran yang serulah harapkan Pak Kiong Leong mampus saja, namun kelak ia takkan membuatkan kuil untuknya, malah di atas keburannya, akan dibangun kaku sumum untuk para gelandangan. Bencinya kepada pamannya itu meresap sampai ke tulang sung-sung. Intong yang membawa mayatong lem H.O. itu pun tiba di markas H.W.L. Yongpang. Sambil menangis, dan disambut dengan tangisan pula. Dengan suara amat sedih, sebenarnya ia memang agak sedih juga. Ia bercerleta tentang pembantaian di Hang Tian Lo yang didengarnya daripun Seng H.W.S. Yoh, pembakaran wihara S.Yoh Lim Si. Lalu babak terakhir ia berkata, kami bertiga dihadang para Alko Johyat Ticu. Suhu secara licik ditembak dari belakang, sedang paman Pak Kiong Leong dikeroyok dan terjerumus ke dalam jurang. Berbohong yang baik adalah yang dicampur kenyataan sedikit-sedikit, dan intong ahli dalam meramu ini. Ceritanya dipercaya, seluruh H.W.L. Yongpang berkabung. Yang paling sedih adalah Tong Gin Yan dan Pak Kiong Ng, mereka masing-masing kehilangan sekaligus ayah dan ayah mertua mereka. Begitu pula si kembar Tong San Hang dan Tong Hai Long yang sekaligus kehilangan kedua kakek mereka. Dalam urusan menunjukkan kesedihan, intong tidak mau kalah. Siang malam ia berada dekat dua peti jenazah di aula. Satu peti jenazah yang benar-benar berisi tubuh Tong Lam Hau, satunya lagi hanya berisi barang-barang milik Pak Kiong Leong, sebab kata intong, mayat paman Pak Kiong Leong jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam dan tak bisa diketemukan. Intong juga tidak doyan makan, setiap hari ia hanya makan setengah mangkuk bubur tanpa lauk-pauk di hadapan orang-orang H.W.L. Yongpang. Tapi kalau sendirian dalam kamarnya, dia menghabiskan lima mangkuk dan satu ekor ayam panggang utuh. Ketika kedua peti itu dimakamkan, Tong Gin Yan dan Pak Kiong yang malahan nampak tabah, sedang intong justru kelihatan yang paling susah dihibur. Di depan kuburan ia bersumpah akan mencincang Yong Ceng biarpun kakaknya sendiri. Menurut adat, masa berkabung adalah tiga tahun, tetapi H.W.L. Yongpang tidak bisa menunggu selama itu tanpa pimpinan. Gerakan pembersihan sedang dilakukan Yong Ceng di seluruh wilayah kekaisaran tentu H.W.L. Yongpang merupakan satu sasaran. Maka tidak boleh tanpa pimpinan. Maka tiga hari setiah pemakamaman seluruh Yang Chu, Tong Chu, Hu Tong Chu dan keluarga ketua H.W.L. Yongpang berkumpul di aula untuk memilih ketua baru. Ada dua calon kuat, yaitu Tong Gin Yan dan Intong. Orang yang mendukung Tong Gin Yan berpendapat bahwa putera Tong Lem Hao itu tepat sebagai ketua baru, karena pembawaannya tenang dan selalu berpikir dengan dingin. Sedang yang mendukung Intong berpendapat bahwa di saat gawat seperti itu H.W.L. Yongpang memerlukan seorang tim plenan yang tegas dan cepat bertelendak, dan Intong dianggap memenuhi syarat itu. Hampir sehari penuh berdebatan berlangsung, namun berdasarkan perbandingan suara, masih tetap lebih banyak yang memilih Tong Gin Yan. Bagaimanapun Intong adalah orang baru yang belum sampai tiga tahun menjadi anggota H.W.L. Yongpang, biarpun dia murid dari ketua yang lama. Namun atas usul Tong Gin Yan sendiri, untuk menghindarkan H.W.L. Yongpang dari perpecahan, ia ingin mengangkat Intong sebagai Hu Pang Chu, wakil ketua. Inilah jabatan baru yang belum pernah ada sejak H.W.L. Yongpang didirikan oleh kakek Tong Lam Hao dulu, Tong Wi Siang. Tetapi demi kekompakan H.W.L. Yongpang, usul Tong Gin Yan itu diterima juga. Tetapi, ketika orang-orang di aula itu belum bubar, tiba-tiba dari luar ruangan terdengar suara dingin, seorang yang tega menempak gurunya sendiri dari belakang, mana boleh menjadi wakil ketua H.W.L. Yongpang. Semua orang terkejut dan menoleh ke arah pintu. Muncullah dari situ seorang kakek tua berpakaian robek-robek dan ada bekas-bekas luka di tubuhnya. Intong terkejut sampai mukanya pucat. Itulah Pak Kiong Leong yang dikabarkannya masuk jurang dan mayatnya tidak diketemukan. Pak Kiong Eng sendiri tercengang. Setelah yakin bahwa yang berdiri di ambang pintu itu bukanlah hantu, dia berlari memeluknya sambil berseru, ayah. Menyusul Tong Gin Yan dan tokoh-tokoh H.W.L. Yongpang lainnya mengerumuni Pak Kiong Leong untuk menanyakan hal yang sebenarnya terjadi. Sementara ribuan gota H.W.L. Yongpang lainnya menjadi gempar dan membanjir masuk ke aula itu. Saat itulah Intong merasa dirinya dalam bahaya karena kedoknya akan terlucuti. Secepat ia bisa, ia berlari ke arah jendela untuk melarikan dirilah akan menggunakan suasana ribut itu untuk menyelamatkan diri lebih dulu. Namun Pak Kiong Leong senantiasa mengawasinya, buru-buru ia mendorong tubuh anak perempuannya yang masih memeluknya, lalu tubuhnya bagaikan seekor elang raksasa melompati kepala banyak orang H.W.L. Yongpang untuk mengejar Intong. Bentaknya, pangeran, pertanggung jawabkan dulu perbuatanmu. Intong sadar, sekali tertangkap, habislah ia menjadi sasaran kemarahan orang-orang H.W.L. Yongpang. Karena takutnya, tenaganya seolah berlipat gandala mendorong-dorong dan menyusup ke arah orang-orang H.W.L. Yongpang yang kacau balau, sehingga mereka tumpang tindih. Ketika mendengar bentakan pamannya sudah dekat di belakangnya, Intong tiba-tiba mencengkeram dua orang anggota H.W.L. Yongpang untuk dilemparkan sekuatnya ke arah Pak Kiong Leong. Kalau Intong tak peduli keseiamatan orang-orang H.W.L. Yongpang, maka Pak Kiong Leong sebaliknya lah harus lebih dulu menyambut dua tubuh yang dijadikan senjata rahasia itu agar kepala mereka tidak terhempas ke lantai. Maka Intong jadi punya waktu tambahan beberapa detik untuk menyusup-nyusup di antar orang-orang yang simpang silur itu. Memang semua orang H.W.L. Yongpang bermaksud menangkap Intong, namun para calon penangkap ini malah saiin bertabrakan sendiri karena gesitnya Intong menyusup-nyusup. Orang-orang H.W.L. Yongpang yang semula mendukung Intong kini justru paling geram dan paling sengit mencoba menangkap Intong. Mereka malu karena merasa bersalah pernah mendengarkan hasutan Intong. Tetapi Intong sendiri sadar, tidak mungkin terus menerus kucing-kucingan macam itu. Ketika melihat Tong Heilong di dekatnya, tanpa pikir panjang lagi Intong melompat untuk menangkapnya. Seorang anggota H.W.L. Yongpang berseru memperingatkan bocah itu, namun anggota itu segera retak tempurung kepalanya karena jotosan Intong. Tong Heilong sendiri tahu dirinya diserang, namun bocah tanggung itu dengan berani malah menyongsonkan pedangnya sambil membentak, orang tak kenal budi. Kakek! Menolongmu berkali-kali, kau malah berbuat keji kepadanya. Tapi Intong bergerak jauh lebih cepat, telapak tangannya berhasil menebas pergelangan tangan Tong Heilong sehingga pedang bocah itu jatuh. Serempak tangannya yang lain menerkam dengan Kim Najiu, menangkap dan memelintir, dalam sekejap Tong Heilong berhasil diringkusnya, sepasang tangan di belakang punggungnya dan ditekan ke punggung. Seorang anggota HWL Yongpang dengan berani mencekik Intong dari belakang untuk menolong Tong Heilong. Intong mengeraskan otot-otot lehernya yang terlatih itu, sehingga cekikan itu hampir tak berpengaruh. Dengan dua tangan tetap mencengkeram Tong Heilong, la membungkuk sambil menyepak rendah ke belakang. Itulah gerakan kau tuwi hoan tuwi, menekuk lutut menyepak ke belakang, ajaran Tong Lam Hau, yang keni malah digunakan untuk membunuh. Seorang anggota HWL Yongpang sendiri yang selakangannya remuk. Teriak Intong, berhenti semuanya. Atau aku bunuh bocah ini. Telapak tangan kanannya dipasang di tengkuk Tong Heilong. Siapapun tahu kekuatan tangan itu, sekali tebas tentu tulang leher Tong Heilong akan dipatahkannya. Hiruk pikuk kreda, semua metode diarahkan kepada Intong dan tawanannya. Kedok Intong sebagai murid yang baik atau calon pemimpin yang gagah berani dan sebagainya kini sudah dilucuti habis-habisan. Sejam yang lalu pendukung-pendukungnya masih menatap dengan kagum, kini seisi ruangan itu menatap dengan benci dan muak. Sementara itu, Tong Heilong berseru, jangan hiraukan aku. Balaskan sakit hati kakek. Sedangkan Pak Kiong Leong menyindir, hem, beginikah pengecutnya seorang yang bercita-cita menjadi raja? Menurut penilaian ku, Yang Cheng yang busuk itu pun masih sedikit lebih baik daripadamu, Intong. Intong kena juga oleh ucapan itu. Kalau perbuatannya yang rendah itu kelak tersebar luas, sulitlah mendapat dukungan bagi perjuangannya. Dulu Yong Cheng berhasil mendapat dukungan karena bertopeng sebagai pendekar yang berwatak jantan sehingga dihargai orang. Namun detik-detik itu bagi Intong yang penting adalah tetap hidup dan berhasil selamat. Kalau mati, ia hanya akan menjadi kaisarnya cacing-cacing dalam tanah. Tanpa mengendorkan cengkeramannya atas diri Tong Hai Long, Intong berkata, Paman Pak Kiong Leong, kau menuduhku membunuh suhu, mana buktinya? Sambil berkata, Intong menyeret tawanannya semakin dekat ke pintu. Pak Kiong Leong paham maksud Intong, namun ia benar-benar tak berdaya bertindak karena tidak mau mempertaruhkan keselamatan cucunya. Satu-satunya Kira. Hanyalah mengajak perang mulut, sambil menunggu kesempatan yang menguntungkan. Pangeran ingin bukti. Ketika aku bertempur di bawah tebing sungai Busia, aku mendengar di atas ada tembakan. Setelah lawan-lawanku lari, tak jauh dari tempatku bertempur kutemukan benda ini, yang dibuang oleh pangeran. Pak Kiong Leong mengeluarkan sebuah pistol berukir buatan Portugis yang sudah tak berpeluru. Benda itu dilemparkannya ke lantai. Beberapa orang Huliong Pang mengenal benda itu sebagai milik Intong, karena digagang pistol terukir pula nama Intong. Pak Kiong Leong melanjutkan kata-katanya, Sayang, aku pun luka-luka dalam pertempuran itu, sehingga perjalananku menjadi lambat sekali dan tak sempat menghadiri pemakaman AHOU. Tapi aku sebagai sahabatnya, puas bisa melucuti kedok muridnya yang berhianat ini, dan menyelamatkan HWL Leong Pang dari tipu dayanya. Caci Maki segera memenuhi ruangan itu, dan Intong masih mati-matian menyangkal, bohong. Bohong. Tapi Pak Kiong Leong terus menyudutkannya, semua orang HWL Leong Pang tahu, bahwa Tong Lam HOU tak semudah itu dibunuh dengan senjata api. Di Pak HIA berpuiuh-puiuh bedil pun tak ada yang bisa mengenainya satupun. Kalau dia sampai berhasil ditewaskan oleh senjata api, itu aku yakin karena ditembak dari belakang dan oleh orang yang tidak dicurigai sama sekali. Tong Gin Yan merah pada mukanya dan gemeretak giginya. Jadi Intong lah yang membunuh ayahnya. Seandainya Tong Heilang tidak sedang dijadikan sandera, Tong Gin Yan ingin menerkam dan merobek-robek muka Intong. Sementara itu, karena kalap setelah tersudut, Intong berteriak-teriak. Paman, kenapa kau menghalangi aku? Kenapa Paman hanya menyayangi Adinda Inti, padahal aku juga keponakanmu? Dalam kata-katanya yang serabutan itu, ia menelanjangi dirinya sendiri, tercetuslah maksud sebenarnya untuk mencapai cita-citanya dengan mempera alat HWL Leongpang. Nah, kau sudah mengaku kata Pak Kiong Leong penuh kemenangan. Intong sadar bahwa mulutnya telah bocor menunjukkan hatinya. Dalam nekatnya, lah berkata tanpa tedeng aling-aling lagi. Bangsat Tua Pak Kiong Leong, agaknya apapun tidak bersabar sembunyi darl-lmete malingmu baik, aku terang-terangan. Kalau In Si, In Cheng, In Gi dan Inti boleh berebutan tahta, kenapa aku tidak boleh? Memang aku akan memimpin HWL Leongpang menduduki tahta. Saudara-saudara HWL Leongpang yang setuju dengan cita-citaku, marilah bergabung dengan aku untuk menuju jaman keemasan yang tanda petik. Kata-kata selanjutnya tak terdengar lagi, karena tenggelam dalam suara caci maki orang-orang HWL Leongpang yang tak tertarik oleh ajakannya. Orang-orang HWL Leongpang hanya tertarik untuk membalaskan sakit hati ketua lama mereka. Intong kini merasa sendirian di tengah serigala-serigala itu, cita-citanya rasanya sudah kandas. Tanpa sadar, pegangannya atas Tong Haileong agak kendor. Tong Haileong merasakan itu. Tiba-tiba ia membungkuk dengan gerakan linyo kuikak, kambing gembel melepaskan tanduk, sambil menyentak lepas tangannya yang dipegang musuh. Masih ditambah ia menumit jempol kaki Intong keras-keras. Lalu menggulingkan diri sejauh-jauhnya. Ia lepas. Intong dengan marah hendak menangkap kembali Tong Haileong, tetapi kedua orang tua bocah itu sudah melompat menghalangi. Demi hidupnya, Intong merubah arah untuk kabur secepatnya lewat pintu. Pak Kiong Leong dengan geram hendak mengejarnya, namun saat itu terjadilah kegemparan lain. Seorang anggota HWL Leong Pang berlari terengah-engah datang, di depan pintu ia langs. Sambil menyentak lepas tangannya yang dipegang musuh. Masih ditambah ia menumit jempol kaki Intong keras-keras. Lalu menggulingkan diri sejauh-jauhnya. Ia lepas. Ung berteriak, kita diserang pasukan. Kalimatnya tidak selesai sebatang panah menembus punggungnya. Kemudian panah-panah lainnya menyusul, panah-panah api yang langsung menimbulkan kobaran api di segala sudut markas HWL Leong Pang itu. Dalam keributan itu, tak ada lagi yang memperhatikan pangeran Intong yang segera menghilang. Tong Ginian sebagai ketua baru segera mengatasi hirup pikuk anggota-anggotanya, bertahan di aula, sampai memungkinkan menyusun kekuatan untuk menyerang balik. Omong kosong dari arah pintu terdengar suara mengejek. Lalu muncul lahap tu si komandan Hiap Ticu yang membawa tombak di tangannya. Kalian sudah seperti ikan dalam jaring. Menyerahlah baik-baik, supaya jangan bernasib seperti Siow Lim Si. Di belakang Hiap Ticu, selain ada puluhan jago-jago Hiap Ticu, juga ada ribuan prajurit dari gubernuran sentuh yang dipinjam oleh Hiap Ticu. Melihat Pak Kiong Leong juga ada di situ, Hiap Ticu langsung menghadapinya. Dalam keadaan biasa ia gentar juga kepada Pak Kiong Leong, namun karena ia sudah mendapat laporan dari anak buahnya yang bertugas menghadang di tebing sungai Busia bahwa Pak Kiong Leong terluka, maka Hiap Ticu memberanikan diri melawannya. Selapa tahu bisa mengalahkannya, Blar mengurangi kebanggaan Kim Seng Pas saingannya di istana yang amat dibencinya itu. Dengan gerakan Leong Leng Hang Bu, naga melingkar, burung hang menari, Hiap Ticu langsung memainkan Jit Seng Jio Hoat, lemu tombak tujuh bintang, yang lincah. Pak Kiong Leong memang agak kaget, merasa kepandaian lawannya jauh meningkat dibandingkan dulu-dulu. Namun ia tetap meladanginya dengan tangan kosong. Hiap Ticu begitu yakin akan kemenangannya kali ini, sehingga ketika Temtai Leong, wakilnya, mendekatinya untuk membantu, ia menolak, tidak usah kau bantu aku, Temtai Huchong Koan. Cari lawan lain saja. Pak Kiong Goan SWE ini teman lamaku. Sambil mkelompat mundur, Temtai Leong berpikir, kebetulan, kalau kau mampus dibunuh Pak Kiong Leong, maka kursi Chong Koan akan kududuki. Sementara itu, anak buah Hab Tsu telah membanjelar masuk dan menyerbu dengan sengit, kaum Hiap Ticu bercampur aduk dengan prajurit-prajurit gubernuran secuan. Orang-orang HWL Leong Pang juga melawan dengan gigih, sehingga berkobarlah pertempuran sengit. Mulanya pertempuran hanya di aula, lalu melebar ke kedua halaman sampeleng, lalu melebar lagi kemana-mana, sampai seluruh markas HWL Leong Pang itu akhirnya merata dengan suara gemerincing senjata dan teriakan-teriakan. Tong Gin Yan maju paling depan bersama dua orang Hiang Chu, masing-masing Ui Bin Peng H.O. Uhu Sehiong dan Ko Seng H.W.S.U. Ko Seng H.W.S.U. yang biasanya lemah-lembut itu, tiba-tiba bertempur dengan bengis sekali. Toyanya berputar dengan kekuatan besar, para prajurit yang diterjangnya roboh berpelantingan. Ternyata Ko Seng H.W.S.U. marah karena dia adalah murid asal S.O. Lim Si yang sudah di bumi hanguskan itu. S.O. Lim Si adalah sumber ilmunya, sedang H.W.E.I. Ong Pang adalah wadah perjuangannya. Sedangkan Tong Gin Yan juga telah dihadang Trem Tai Leong yang bersenjata Tiat Kuai itu. Kau tentu pemimpin baru dari gerombolan bandit H.W.E. Leong Pang ini, baiklah, kuringkus kau lebih dulu. Sambil bicara, tongkat melengkung berujung tajam itu langsung hendak mengait ke leher Tong Gin Yan. Tong Gin Yan menunduk sambil melangkah maju dengan kaki bersilang, pedangnya balas menikam ke pinggang Trem Tai Leong sama cepatnya. Trem Tai Leong melompat ke atas dan mengincar punggung, namun Tong Gin Yan membalik dengan gerakan Pek Ho Keng Ih, Bang Ao Putih menyisik bulu, untuk menggelap. Dan sekaligus menebas ke pergelangan tangan musuh dengan ketepatan yang tinggi. Saling gebrak itu mengingatkan kedua belah pelak bahwa mereka masing-masing sudah ketemu tandingan berat. Koseng H.W.E. S.Y.O. yang tengah melabrak para prajurlt itu pun kemudian melawan dua anggota Hiat T. Chu, masing-masing Yahing Kui Long, Serigala Iblis Pengembara Malam, In Butu yang bersenjata Toya serta Tiat Ka'loh, Kijang bertanduk besi, Kang H.W.E. Ko yang bersenjata Kaulian Jio, tombak berkaitan. Koseng H.W.E. S.Y.O. yang tengah penasaran buat S.Y.O. Lin Pai itu menerjang siapapun yang ada di depannya asalkan berseragam prajurlt musuh. Lebih dulu Toyanya dihantamkan ke arah In Butu dengan tipu Taisan Apteng, gunung Taisan menimpa kepala. In Butu juga memegang Toya yang berat, menandakan dia pun bertenaga besar. Namun ia tidak berani menangkis, hanya melompat mundur. Sedangkan Kang H.W.E. O.K. dari samping, sudah mengangkat tombaknya, siap membanturkannya itu. Koseng H.W.E. S.Y.O. mengubah geraknya menjadi Ohliong Boan Jiu, naga hitam melilit pohon, Toyanya mendatar menyeram pang pinggang Kang H.W.E. O.K. Suya berat itu tidak gampang diubah arahnya, namun Koseng H.W.E. S.Y.O. dapat seenaknya saja mengubah-ubah arahnya seolah-olah yang dipegangnya itu hanya sebatang rotan saja. Ini mengejutkan kedua lawannya. Begitulah, semua orang sudah menemukan lawannya masing-masing, beribur lebu orang. Tokoh berilmu ditandingi tokoh berilmu, anak buah ditandingi anak buah. Namun faktor jumlah ikut menentukan pula. Para penyerbu yang di bawah haptu itu berjumlah jauh lebih banyak dari orang-orang H.W.E. Liyong Pang, sehingga perlahan-lahan mereka berhasil mendorong mundur pihak H.W.E. Liyong Pang terus-menerus. Pihak penyerbu berguguran, pihak yang bertahan juga berguguran. Di pihak H.W.E. Liyong Pang, kelihatan Song Bun Siao, seruling berkabung, Oh Kian Teng agaknya harus berkabung buat dirinya sendiri dan tak bisa lagi meniup serulingnya. Tubuhnya terpaku ditembok oleh sebatang tombak, sementara di sekitarnya bergelimpanganlah korban-korbannya, hasilah mukanya sebelum ia gugur tadi. Teledak jauh daripadanya, Xiang Kuan Long masih melawan gigih, tapi sekujur tubuhnya sudah luka-luka juga. Melihat keadaan pihaknya yang kurang menguntungkan, Tong Gin yang berpikir kalau bersikeras melawan terus tentu akan tertumpas habis dan jatuh korban bertumpuk-tumpuk. Sambel tetap melawan Teng Tai Liyong, rupanya ia juga sempat memperhatikan keadaan anak buahnya D.L. sekitarnya. Ketleka melihat Lu Kansan bertempur di dekatnya, Tong Gin yang memanggi, Saudara Lu kemari. Tong Gin yang bukannya mohon bantuan untuk mengeroyok Teng Tai Liyong, melainkan. Memerintahkan, coba kau ihat kebon belakang dan kutunggu laporanmu. Baiklah, sahut Lu Kansan lah tahu bahwa ketuanya memerintahkan mempersiapkan jalan untuk mengundurkan diri sebelum tertumpas habis. Pertempuran berlangsung terus, dan ketika Lu Kansan datang kembali untuk berteriak bahwa kebon belakang sudah siap, maka Tong Gin yang bersuit nyaring. Isyarat itu diteruskan bersambung, sampai seluruh anggota HWL Yongpang yang bertempur dimanapun mendengar dan memahaminya. Maka separoh lebih anggota HWL Yongpang yang masih tersisa itu pun bergerak bagaikan air surut, memenuhi perintah ketua mereka, lewat kebon belakang. Gerakan mundur serempak itu tidak tercegah oleh pasukan kerajaan. Pasukan kerajaan memang berkekuatan lebih besar untuk mampu menekan, tapi tidak mampu mencegah gerakan mundur itu. Apalagi para pemimpin HWL Yongpang yang berilmuting. Itu pun mundur paling akhir untuk melindungi anak buah mereka dari belakang. Pak Kiong Leong tengah bertempur sengit melawan Yap Tu, namun dapat mendengar isyarat itu dan diam-diam menyetujui tindakan menantunya itu. Itu tindakan bijaksana, menyelamatkan kekuatan yang masih tersisa daripada melawan hancur-hancuran hanya untuk memperoleh sebutan gagah berani. Dalam pertempurannya, Pak Kiong Leong sebenarnya sudah mulai berhasil mengekang dan menekan permainan tombak Yap Tu. Kalau diberi kesempatan barang 50 jurus lagi, tentu Yap Tu akan dikaiahkannya. Namun Pak Kiong Leong tidak mau ditinggalkan sendirian DL situ oleh orang-orang HWL Yongpang. Kau beruntung tidak mati di tanganku, kata Pak Hong Leong sambil melompat meninggalkan Arna. Harusnya Yap Tu tahu diri, bahwa pertempuran tadi sudah membuktikan keunggulan ilmu Pak Kiong Leong atas dirinya. Tapi kemarahan dan kesombongan. Membutakan matanya dari kenyataan itulah berteriak, jangan lari, Pak Kiong Leong. Kau kirakah sudah menang dariku? Masih ada beberapa jurus hebatku yang akan membuat tubuhmu penuh lubang. Kelak saja kau tunjukkan padaku, supaya agak bagus, ejek Pak Kiong Leong. Kalau sekarang, paling-palinglah hanya begitu-begitu saja. Sementara itu, bagaikan parit yang dibuka bengiungannya, orang-orang HWL Yongpang lari ke belakang gunung, sebuah lereng terjal yang menjadi sarapan sehari-hari dalam latihan mereka. Pasukan Yap Tu tidak sanggup mengejar, sebab lereng belakang itu ternyata juga penuh perangkap. Agaknya, jalan mundur itu sudah lama disiapkan pihak HWL Yongpang sejak mereka sadar sudah masuk daftar hitamnya Yang Cheng. Karena lolosnya sebagian orang-orang HWL Yongpang itu, Hab Tu melampiaskan kemarahannya dengan membakar habis markas HWL Yongpang. Maka pemandangan di atas. Gunung Tiaw Im Haong itu tak ada bedanya dengan pemandangan di atas Siong San beberapa saat yang lalu, saat Siaw Lim Si dibakar habis. Dari kejauhan, sisa-sisa orang HWL Yongpang itu dengan geram dan masgul melihat kobaran api itu. Bahkan ada yang menangis, sebab yang terbakar itu adalah rumah keluarga besar mereka. Tong Gin Yan menghibur mereka, jangan berlarut-larut terbawa perasaan. Hal yang tak terhindari ini harus kita hadapi dengan semangat yang tetap menyala namun tetap terkendali oleh akal sehat pula. Kalian berpencaranah. HWL Yongpang, tidak bubar, namun untuk sementara akan bersembunyi di bawah tanah sambil menyusun kekuatan, sambil menunggu saat kebangkitan kembali yang tepat. Bicara sampai di sini, tak terasa metu, Tong Gin Yan berkaca-kaca dan suaranya bergetar. Berat juga berpisah dengan orang-orang yang sekian lama disatukan oleh suka duka bersama. Bertahun-tahun, kita memang akan berpencaran, saudara-saudara, tapi tidak begitu dengan semangat kita. Selamat berpisah, Pangcu. Kami yakin kelak kita akan bangkit kembali. Kita semuanya yakin. Jagalah diri kalian baik-baik, kita akan sering bertukar kabar. Tanda petik. Tahun-tahun itu adalah tahun-tahun kemenangan Yongcheng. Jip Goat Pang, Xiao Lin Pai dan HWL Yongpang sudah ditaklukan. Pangeran Intai juga sudah dikirim ke Jinghai dan Yongcheng yakin Ni Keng Giau akan mematuhi pesan rahasianya. Kekuasaan Yongcheng semakin kokoh, semakin terasa. Keras dan dingin. Tapi permainan belum selesai. Setelah menabur, biasanya lalu menuai bukan? Tamat.